Apa itu ajaran Sabelianisme? Mengapa Sabelianisme dianggap sesat dan bertentangan terhadap doktrin tritunggal dalam teologi Kristen? Simak terus video ini dan temukan jawabannya. Sabelianisme adalah aliran teologi yang muncul pada abad ketiga masehi. Aliran ini dinamakan demikian, dimulai dari seorang teolog yang bernama Sabelius, dia berasal dari Italia dan dianggap sebagai pendiri dari aliran ini. Sabelianisme juga dikenal dengan sebutan modalisme karena aliran ini mengajarkan doktrin tentang Tuhan yang hanya memiliki satu mode atau satu wujud, bukan tiga pribadi, yang lebih dikenal dalam doktrin tritunggal. Doktrin tritunggal adalah pandangan teologi yang mengakui adanya satu Tuhan yang eksis dalam tiga pribadi, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Sabelianisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya hanyalah wujud Bapak pada waktu yang berbeda. Artinya, menurut ajaran ini, Tuhan Bapak bisa berwujud sebagai Bapak, berwujud sebagai Anak, atau berwujud sebagai Roh Kudus tergantung pada situasinya. Saya ulangi, menurut ajaran ini, Tuhan Bapak bisa berwujud sebagai Bapak, berwujud sebagai Anak, atau berwujud sebagai Roh Kudus tergantung pada situasinya. Sabelianisme percaya, di dalam perjanjian lama, Tuhan Bapak dipandang sebagai Bapak, dalam perjanjian baru, dipandang sebagai Anak, dan setelah kenaikan Yesus, dipandang sebagai Roh Kudus. Jadi, menurut Sabelianisme, Tuhan memiliki tiga wajah yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya mereka adalah satu dan sama. Pandangan Sabelianisme bertentangan dengan teologi Ortodoks, yang percaya bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi ilahi yang ada secara bersamaan dan bersatu. Artinya, ketiga pribadi ilahi ini hadir secara simultan dan bersama-sama, bukan sebagai perwujudan yang berbeda-beda dari satu entitas ilahi. Banyak gereja dan teolog menolak pandangan Sabelius, karena dianggap menyalahi ajaran yang telah diajarkan Alkitab dan ajaran para rasul-rasul. Kontroversi utama dari pandangan Sabelianisme adalah, mengenai identitas Yesus dan hubungannya dengan Bapak. Dalam ajaran Sabelianisme, Yesus Kristus lebih dianggap sebagai penampakan Bapak daripada pribadi ilahi yang terpisah. Pandangan ini berbeda dengan keyakinan gereja Ortodoks, bahwa Yesus Kristus adalah, pribadi ilahi yang terpisah dari Bapak, tetapi tetap bersatu dalam keilahiannya. Jadi, menurut Sabelianisme, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebenarnya merupakan wujud lain dari Bapak, sedangkan dalam keyakinan Ortodoks, ketiganya adalah pribadi ilahi yang terpisah, namun satu dalam keilahiannya. Beberapa teolog dan sejarawan gereja berpendapat, kemungkinan Sabelius tidak bermaksud menyangkal konsep tritunggal, tetapi lebih ingin mempertahankan monoteisme ketuhanan Kristen. Walaupun tujuan Sabelianisme untuk menekankan sisi monoteismenya, namun aliran ini telah membuat orang-orang menjadi bingung, terutama tentang hubungan antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, aliran ini tetap dianggap sebagai ajaran sesat dan keliru dalam teologi Kristen. Sabelianisme berpendapat bahwa Tuhan hanya memiliki satu mode atau satu wujud. Sabelianisme dapat diibaratkan seperti teori sains yang mengklaim bahwa air adalah satu-satunya bentuk cairan, mereka tidak mempertimbangkan bahwa ada air, ada air es, dan ada uap air yang masih dari bahan kimia yang sama. Pandangan ilmiah mengakui bahwa air, es, dan uap air masih terkait erat satu sama lain, walaupun bentuknya berbeda. Jadi, analogi ini mencerminkan pandangan Sabelianisme, mereka menganggap Tuhan hanya memiliki satu mode atau satu wujud. Sedangkan pandangan tritunggal, mereka mengakui tiga pribadi yang terpisah, namun tetap satu kesatuan dalam keilahiannya. Akhir kata, doktrin tritunggal adalah, inti iman Kristen, penting untuk memahami dan mempertahankannya, sesuai yang diajarkan oleh Alkitab dan para rasul-rasulnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!